yo halo bro balik lagi bareng saya Widjo di channel narko gameplay Oke jadi di video kali ini saya bakal bermain game Castile X lagi dimana di video kali ini saya bakalan coba nge-review salah satu hero baru yang ada di game Castile X ini yaitu adalah masinis ya bro jadi dimana kemarin saat live streaming tumbin banget saya dapet hero barunya ya dari IGG karena biasanya setiap live film itu enggak pernah hoki setiap gajah hero tapi kali ini saya dikasih keberuntungan yang langsung dapet heronya masinis walaupun belum bisa diapapain guys karena untuk hero epic itu kan harus di double evolusi atau enggak punya duplikatnya lah supaya bisa di build gitu ya dari enchant ride dan segala macemnya tapi enggak masalah jadi disini seenggaknya saya bisa ngasih lihat ke kalian gimana sih kira-kira dari skill masinis ini apakah dia overpower ataupun mungkin apakah dia efeknya kayak hero sniper atau hero jarak dekat atau karah defensif atau ofensif kah gitu ya seenggaknya bisa mengasih gambaran dari hero masinis ini ke kalian gitu ya tapi sebelum itu guys buat kalian yang baru nonton video ini jangan lupa di budayakan like dulu sebelum nonton dan dan juga jangan lupa buat kalian bantu support channel YouTube ini dengan cara dipencet dulu tombol subscribe dibawah dan nyalain lonceng notifikasinya supaya enggak ketinggalan update yang ada di channel ini guys buat kalian yang sudah terus support channel YouTube ini terima kasih banyak motor noon al semuanya semoga kalian betah dan juga terhibur di channel YouTube ini jadi kita lanjut aja ke videonya guys Oke guys ya lanjut lagi dimana ini adalah hero nya guys jadi disini ini yang saya review adalah skillnya ya bukan buildnya tapi mungkin nanti saya bakal coba simpulin apakah dia bagus dibuild damage atau defensif gitu ya di akhir video tapi disini saya bakal fokusnya ke arah skillnya seperti apa dari hero masinis ini guys karena saya belum punya duplikatnya jadi nggak bisa di full build gitu ya makanya saya nggak nge-review dari buildnya guys jadi seperti ini buat hero nya ya dia dari vaksin Arderbond dimana dia skillnya namanya Hammer Strike yang dimana disini saya sudah di leveling di level 10 guys karena memang machine sini untuk destiny nya areanya masih sama si fire dancer doang guys ya Oke jadi untuk skillnya sendiri namanya Hammer Strike dimana untuk skillnya sendiri bisa menghantarkan true damage sebesar 750% attack ke empat hero musuh dan memperlakukan efek shawking hammer pada mereka selama 3 detik dan efek shawking hammer itu bisa mengurangi attack speed sebesar 65% dan bakalan terkena inhibit dan juga hero lawan yang terkena efek shawking hammer itu nggak bisa menerima penyembuhan dan bakalan mengkonversi 60% penyembuhan yang diterima menjadi damage yang diterima damage ini nggak bisa memicu efek konversi damage ke HP dan untuk beberapa efek pasifnya dia itu kebal terhadap efek disam bungkam dan inhibit lalu juga bisa mengurangi damage yang diterima sebesar 70% dan yang terakhir ketika dia mengeluarkan skill bisa memulihkan HPnya sebesar 50% dari HP maksimalnya guys Oke disini saya bakal coba sedikit membahas dari skillnya dulu ya dimana dia itu bisa ngasih True Damage yang dimana True Damagenya itu cukup besar sih 750% dan langsung ke empat hero musuh guys jadi dia targetnya tuh ke empat hero musuh secara langsung dan ketika empat hero musuh terkena skillnya itu bakal juga sekalian kena namanya shawking hammer selama 3 detik dan untuk shawking hammernya itu nanti efeknya hero lawan bakalan bisa berkurang attack speednya sebesar 65% dan juga bakalan terkena inhibit case dimana dia langsung nggak bisa menerima penyembuhan dan bisa mengkonversi 60% penyembuhan yang diterima menjadi damage yang diterima jadi intinya hero lawan itu bakalan nggak bisa terkena heal kalau misalnya terkena efek shawking hammernya dari machine disini bahkan ketika misalnya nanti tetap bisa ngasih heal hero lawannya nanti healnya tersebut bakalan menjadi damage jadi dikonversi guys 60% penyembuhan yang diterima itu bakal dikonversi menjadi damage dan damage itu nggak bisa memicu efek konversi damage ke HP jadi nggak bisa dikonversikan lagi ke HP jadi ketika misalnya nanti hero lawan terkena heal maka healnya bakal menjadi damage walaupun nanti hero lawannya bisa mengkonversi heal tersebut menjadi damage dan menjadi heal lagi itu bakalan diabaikan oleh efek machinisnya guys ya jadi intinya nggak bisa memicu efek konversi dari dmk HP guys pokoknya kalau udah jadi heal bakalan jadi damage intinya gitu guys ya heal yang diterima bakalan jadi dmk 60% nya dan intinya untuk efek pasifnya dia cuman kebal terhadap disarm bungkam dan inhibit dan juga dia punya pengurangan damage yang diterima dan juga dia bisa langsung ngeheal 50% ketika dia mengeluarkan skill kalau dari skillnya sendiri ya ini lebih ke arah debuffer menurut saya tapi mungkin dmk dealer juga karena dia target keempat hero musuh yang dimana berarti target prioritasnya itu adalah hero lawan ya bukan bangunan jadi mungkin ini bisa dibuild dmk dan juga dia bisa memberikan efek inhibit dan ada melakukan konversi dari heal menjadi dmk itu kan berarti debuffer kan jadi ya dia bisa ngebantu buat nahan heal-heal hero lawan yang mungkin healnya deres ataupun mungkin susah dibunuh karena healnya saking tebalnya gitu kan jadi ya mungkin si shocking hammer ini bisa memperlakukan hal itu buat hero lawan dan juga intinya yang mengurangi attack speed ini sih mungkin agak kurang berguna ya buat hero sekarang karena hero sekarang kayaknya jarang ada yang pakai attack speed gitu kan rata-rata skillnya tuh ngebur semua jarang ada yang pakai attack speed mungkin kalau jaman dulu kayak satunya tangkorak terus kayak Grimfin itu kan attack speednya cepet tuh mungkin bisa lagi tuh kalau sekarang nggak tahu juga sih guys apakah optimal atau enggak tapi yang jelas ini lebih karena DMX tapi debuffer juga ya untuk buildnya sendiri di sini yang saya pakai ya guys ya karena dia bisa ngasih true damage yang dimana karena DMX dealer berarti di sini saya ngasihnya itu bloodlust dimana ada peningkatan attack dan juga ketika HP lawan di bawah 50% yang ditingkatin itu 300% attack selama 3 detik dan langsung mengabaikan kekembalan guys jadi ini bakalan ngebantu DMX dealer nya si machinistnya sendiri lalu untuk super pet atau petnya sendiri saya enggak masang karena saya disini lebih fokus ke arah skillnya aja dulu guys ya untuk gear juga saya enggak masang sama sekali dan untuk isinya disini saya menggunakan empower karena dia bisa ngasih energi 60 energi per detik dalam pertempuran sama cuma ada peningkatan darahnya juga ya meningkatkan HP sebanyak 80% karena kalau kalian baca disini saat melepaskan skill bisa membelikan HP sebesar 50% dari HP maksimalnya nah m power ini tujuannya saya adalah biar cepat ngeluarin skill guys jadi ketika skillnya pulih ataupun lagi penuh dia ngeluarin skill maka dia bisa langsung ngeheal 50% dari HP maksimalnya kayak gitu sih guys kurang lebih dan untuk isinya yang kotaknya ini saya menggunakan time jump dimana bisa meningkatkan 99% HP maksimal dan juga ketika membelikan HP bisa mengurangi jadah skill sebanyak 1,5 detik jadi ketika nanti skillnya aktif dia akan bakal ngeluarin heal ya kan dan udah gitu ketika lagi ngeheal dia bisa langsung mengurangi jadah skill dari skillnya si machinistnya guys karena disini ada pengurangan jadah skill ketika membelikan HP oke sebanyak 1,5 detik jadi tujuannya biar cepat ngeluarin skill aja sih kayak gitu guys ya karena dia bukan typical hero yang apa ya mananya penuh atau energinya penuh bisa langsung ngeluarin skill guys tapi ada beberapa nilai dulu gitu jadi butuh waktu lah waktu cooldown nah disini kita bakal langsung coba aja ya di penjara dulu guys seperti biasa Oke disini saya bakal coba di penjara yang biasa dulu ya guys ya kita lihat pergerakannya seperti apa kita drop aja wah saya bawa warden ya wardennya saya matiin dulu guys ya soalnya kalau ada warden efeknya terkeganggu guys oke wardennya sudah nggak aktif ya guys ya jadi disini udah nggak ada yang ngeganggu efeknya machinistnya kita coba drop dulu ya dari jauh nah jalannya seperti itu guys nah itu dia skillnya yang dikeluarkan dia langsung menarget ke hero lawan ya dan untuk typical jenis serangannya itu dia range attack guys jadi dari jarak jauh nggak harus mendekati objeknya ya Nah seperti itu ya dia kayak ngelempar bola terus dipukul pakai palu dan disini untuk hero lawan sih udah pada mati semua guys karena tadilah kena skillnya kan dan ketika udah nggak ada hero lawan di pertempuran ya skillnya jadi nggak aktif lagi tuh guys nah ya kan tuh ya jadi nggak aktif lagi mungkin ketika dia ngeluarin skill yang aktif itu hanya memberikan true damage nya sih guys tapi untuk Shocking hammernya itu yang bisa ngasih efek inhibit sama pengurangan attack speed itu nggak bakal aktif karena udah nggak ada targetnya lagi gitu karena kan targetnya dari hero lawan kan tapi kalau udah nggak ada hero lawan di pertempuran ya efek dari Shocking hammernya si masini-sini sudah nggak berlaku gitu guys tapi kurang lebih gerakannya seperti itu ya dia rangenya jauh ya cukup jauh dan memang targetnya sniper gitulah guys ya kayak hero santet jadi walaupun hero lawannya berpencar di mana-mana dia bisa menarget hero lawannya langsung gitu kan Nah kita coba ya guys ya langsung kan agak susah di penjara gila satu aja dulu ya jadi kurang lebih seperti itu gerakannya Nah disini kita bakal coba serang lagi guys kita bakal fokus ke hero nya Nah itu dia ya guys ya ada seperti icon segel gitu ya atau logo gitulah simbol-simbol segel gitu ke hero lawan ketika terkena dari efeknya si machinis tuh guys jadi hero lawan yang terkena efek segel biru-biru tersebut guys Shocking hammer lah kita sebutnya ya nah ini ya itu nggak bakalan bisa menerima penyembuhan guys karena terkena efek inhibit yang jelas terus juga mengabaikan efek konversi dari heal ke eh dari damage ke heal gitu ya jadi nggak bakal bisa ngeheal lagi gitu guys dan saking mungkin susah ngeheal nya jadi harusnya lebih memudahkan hero-hero nanti kita yang lain buat ngebunuh hero lawannya gitu guys Nah kayak gitulah ya kurang lebih jadi yang difokusin tuh memang prioritasnya pahlawan atau hero lawan itu ya guys ya kalau buat kebangunan sih dia bukan hero area guys jadi kalau misalkan udah nggak ada hero lawan di pertempuran ya sudah kayak kurang optimal aja skillnya gitu guys bahkan dia masih bisa terkena debuff stun gitu kan tuh masih kena pingsan dan segala macemnya gitu lah ya karena dia cuman kebal dari efek disam terus kebal dari efek inhibit juga gitu kan jadi kayak gitu ya guys kita coba perluas lagi guys lebih susah lagi lawannya mungkin di penjara gila 5 yang terakhir kita lihat dari demiknya yang diberikan ya oleh masih ini-sini guys oke nah ya 400ribuan lagis demiknya guys jadi untuk demik normalnya itu 400ribuan ya tadi untuk build seperti itu guys 400ribuan DM yang diberikan kita lihat ya Nah aduh ketutupan Valentin guys nggak kelihatan jadi untuk review hero sebenarnya kalau ngeliat angkanya itu agak susah sih karena nggak bisa diilangin gitu efek-efek yang lain jadi kita harus fokus gitu kan kita coba cek dulu lagi sampai dia ngelorin skill nah ini darahnya berkurang guys seharusnya dia bisa ngeheal ketika ngelorin skill coba ya kita coba cek dulu dia masih terkena debuff soalnya oke wah debuffnya lama banget guys gila bener-bener lama banget loh nah deh nah penuh kan guys darahnya guys 50% pemulihan HP kalau nggak salah jadi intinya ketika dia ngelorin skill tuh dia bisa bisa langsung nyembuhin heal buat HPnya dia sendiri gitu kan guys jadi ya ini memang kurangnya kena debuff sih guys tuh ya untuk kritikalnya tadi kalau nggak salah diangkat 760ribuan deh jadi kalau misalkan tulisannya itu warna keemasan nih tuh ya warnanya keemasan itu adalah demik kritikal guys ya 760ribuan jadi demik normalnya kalau misalnya enggak ketiga kritikal itu diangkat 400ribuan tapi kalau misalkan kritikal itu di 700ribuan guys ya cukup sakit sih apalagi kalau misalkan terkena efek shocking hammernya itu kan jadi nggak bisa ngeheal tuh harusnya kalau disupport sama hero-hero kita yang lain sih bakalan gampang matinya tugas ya dia nggak bisa ngeheal guys jadi kalau misalkan udah nggak ada efeknya nih baru bisa ngeheal guys harusnya tapi kalau misalkan lagi terkena efek shocking hammer yang ada segel biru-birunya tadi harusnya sih dia bakalan nggak bisa ngeheal dan gampang dibunuh guys kita coba tunggu sampai ngeluarin skill lagi ya cuman sayangnya dia masih bisa terkena debuff jadi ya cukup disayangkan sih mungkin bisa di combo sama build-build lain yang mungkin bisa ngebaikan efek debuff-debuff kayak gini sih guys kayak misalnya blood barrier gitu ya 760ribuan guys dan udah ada beberapa hero juga yang dibunuh sih tapi kalau misalkan dari skillnya ya entah kenapa saya lebih prefer milisi tempestianya sih guys tempestia lebih sakit menurut saya kalau misalkan si makin di sini kayak agak kurang aja gitu tapi memang dia heronya lebih ke arah sniper dan memang targetnya tuh ya si hero lawan gitu bukan kebangunan kalau tempestia kan bisa nyebar kemana aja gitu kan bisa ke lawan bisa ke bangunan gitu tapi ini lebih ke arah sniper jadi mungkin kalau misalkan feeling saya sih dibikin DMG ya full DMG itu bakalan bener-bener auto bakal sakit banget gitu guys skillnya DMG yang diberikan apalagi dia bisa ngehambat penyembuhan hero lawan jadi ya seperti itu guys kurang lebih dan failure ya waktunya habis dan ini bukan hero Arya yang jelas jadi seperti itu guys kurang lebih ya buat si di mahinisnya dan untuk dites di penjaraan sepertinya enggak bakal mampu guys karena memang dia dari demiknya agak kurang sakit juga karena kan belum dibuat secara maksimal dan mungkin harus punya duplikatnya dulu baru kita coba di penjarahan guys tapi kita coba sekali lah ya enggak pasalah kita coba sekali apakah akan bisa memberikan DMG yang signifikan ya pasti enggak bakal sih itu ya malah bisa miss lagi guys kalau ke hero lawan ya ke pertempuran yang sesungguhnya itu bakal bisa miss guys karena ya hero-hero lawan pasti bakal dibuild lebih overpower juga misalnya dikasih efek penghindar ataupun mungkin buildnya malah counternya dari mahinis gitu tapi untuk efeknya sih masih bisa terkena sih guys tuh tadi ada hero lawan yang terkena efek shocking hammernya yang dimana dia nggak bisa kena penyembuhan nah ini ya trend tower kena tuh guys Nuh ya nggak ngeheal guys nggak ngeheal ya harusnya dia bisa langsung ngeheal juga karena dia kan hero healer kan cuman sayangnya dia nggak ini sih guys nggak langsung ketika skillnya penuh nggak langsung bisa ngeluarin skill gitu kan seandainya bisa langsung ngeluarin skill ini bakalan enak banget nih buat nge-burst hero kalau lawan nah ini darahnya udah hampir mati guys ya kita lihat kalau pas dia ngeluarin skill nah yang langsung penuh lagi guys ya hampir penuh karena dia bisa ngasih efek penyembuhan ke dirinya sendiri kita fokus lagi guys ya ke mahinisnya tuh ya dan langsung penuh guys nih di bareng ini aja deh yang fokusnya nih yang dibawa guys ini ketutupan tulisan misalnya dia ketika dia ngeluarin skill nih udah tinggal 2 bar lagi nah hampir penuh guys jadi ya bisa survive lah harusnya di pertempuran dengan adanya penyembuhan mandirinya yang dipenuhin efeknya masih ini-sini guys 300 ribuan sih buat ke hero lawan tadi dia ngeluarin skill guys kita fokus lagi coba ke trend tower ya oke ya 175 ribuan lagi sih ya mungkin ini dia ada efek buff juga sih kayak ada efek buff yang bisa membatasi damage diterima ataupun mungkin ada mengurangi damage diterima juga gitu kan kayak efeknya sacred lag jadi yang tadinya di penjara efeknya demiknya bisa 400 ribuan ke trend tower hanya 107 ribuan aja guys 170 ribuan aja dan ya seperti itu guys kurang lebih buat si mahinis menurut saya sih bagus sih buat nahan penyembuhan mungkin ya ini menurut perspektif saya aja guys kalau misalnya buat dimainin di epic battle yang biasanya ada di sini guys itu kan biasanya di stage ke-5 ke atas penyembuhan si hero epic battle itu kan bener-bener deres banget gitu ya Nah mahinis ini mungkin bisa jadi alternatif buat ngelawan epic battlenya karena bisa menghambat banget efek penyembuhan hero lawan gitu guys ya karena kan dia punya punya efek mahinis eh punya efek mahinis punya efek inhibit dan juga bisa mengkonversi dari penyembuhan diterima menjadi demik diterima udah gitu bisa memicu nggak bisa memicu efek konversi demik HPnya gitu kan jadi harusnya sih ini bisa berguna banget di epic battle ya tapi kalau misalkan mungkin kalian punya hero nya dan sudah dibuild secara maksimal ini feeling saya aja sih ya atau mungkin dari pandangan saya aja lebih ke arah demik dealer sih guys jadi kalau misalkan memang dia target prioritasnya adalah hero tapi bukan demik yang dibuild kayaknya kurang gitu buat apa jadi mendingan di full demikin sekalian jadi ketika dia ngasih true demik sekalian sama bisa ngasih inhibit dan nggak bisa menerima penyembuhan hero lawan ya mendingan dibikin demik sekalian gitu kan jadi biar sekali skill bisa langsung ada peluang ngebunuh hero lawannya gitu sih guys dari pendapat saya ya tapi mungkin kalau kalian punya pendapat lain juga bisa dituliskan di kolom komentar di bawah apakah build yang bagus buat si hero barunya ini guys ya si machinisnya ini jadi kayak gitu kurang lebih guys buat si hero barunya yang si namanya machinis ya gimana guys menurut kalian apakah hero nya bagus atau biasa aja malah kalah sama tempeh kia silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys ya jadi mungkin seperti itu dulu guys buat videonya manfaat banget kalau misalkan videonya seperti ini karena hanya nge-review dari skillnya aja jadi ya ini secara kurang lebih gambaran dari pendapat saya aja jadi guys ya sedikit gambaran tentang hero machinis ini jadi seperti itu guys ya hero mungkin denik dealer yang bisa ngasih debuff penyenggatan penyembuhan ya atau bisa ngasih efek inhibit lainnya yang nggak bisa nge-heal nge-contour hero hero healer intinya deh jadi seperti itu ya buat videonya terimakasih banyak semuanya temen-temen yang sudah menonton video ini terimakasih juga sudah terus support channel ini kita ketemu lagi di next video sampai jumpa di video saya yang selanjutnya see you semuanya maturnum out terimakasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati